Maka tentang threshold untuk 20% itu saya setuju Rocky Gerung, Antum juga Jadi kita fokus sekarang ini, tolong MK juga tolong tahu diri dalam pengertian fungsi ya Anda nanti diakhirat oleh Allah, kalau nggak di dunia ini jadi masalah besar Ya itu kenapa threshold 20% itu kan menghalangi demokrasi sesungguhnya Harusnya calon berapa aja boleh, terseleksi secara kapasitas dan Nah dari tiga konstruk Quran ini, kita harus berpikir secara serius dan cocoklah dengan sila keempat Jangan lagi menyimpang, kita ini udah menyimpang jauh Boleh adu argumentasi siapa, Anda kan profesor juga di bidang Apa keliru saya memahami bahwa sekarang ini menyimpang dari Undang-Undang Nasar 45 dan Pancasila Khususnya Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu yang masih nggak sanggup tuh isi tas kakak ada Mereka-mereka yang itu, tolong jangan keluar dari visi misi Undang-Undang 45 tadi Jangan cuma jargon, tapi dibuat dalam bentuk aplikasi rencana-rencananya tadi Tapi maksud saya bukan menjadi calon, tapi terjun sebagai insan warga negara yang menginginkan hadirnya pemimpin yang baik Masuk partai mungkin abang udah nggak mikir lagi kan Bahkan sekarang saya masih ketua umum, partai pemersatu bangsa Coba klik google tuh Ketua umum Partai pemersatu bangsa Oh itu dari mana ininya, badan hukumnya ada? Ada, resmi Ada Bisa dijual itu Gitu Penggirinya udah meninggal deh Pak Muntako Oke, sekarang pertanyaannya Muntako yang firman Muntako bukan? Bukan yang dari Demokrat Oke, nah sekarang abang mau ngambil peran sebagai apa dalam prosesi 2024 nanti? Saya berpikir secara fungsi Saya mau nyadari dan mungkin antum juga nggak ada urusannya sama HMI atau apa yang penting kamu beriman sama Allah Oke Yaitu Al-Quran nggak boleh dipisahkan dengan kekuasaan Oke Ketika ini dipisahkan, sekularisme terjadi hingga detik ini 76 tahun Oke Ukurannya apa? Pendidikan coba Antara 76 tahun itu sepanjang Indonesia merdeka? Iya Oke Ini kan ukuran kita Kita seolah mereka artinya bisa menentukan hukum Oke Dan lain sebagainya Tapi menjadi ukuran hingga detik ini Hukum Islam tidak berlaku Secara proporsional Iya Tidak bermaksud saya menggusur Justru saya pakai Pancasila Oke Yang dimaksud Ketua dan Maesah itu apa? Gak bisa yang lain Karena dijelaskan di Mukaddimah aline ketiga Oke Berkat rahmat Allah Hmm Jadi itu pasti Allah dalam ketuanan Maesah itu Oke Jadi Abang akan Dan penjelasan itu ada Dari Ki Bagus menjelaskan surat Al-Ikhlas Oke Ada lembaran negara Oke Jadi saya nggak ngaco-ngaco Memang begitu Nah jadi pertanyaan tadi fungsi Saya ingin berfungsi disitulah Apakah nanti Allah takdirkan jadi presiden atau enggak Itu soal proses Oke Apakah nanti dijadikan tim sukses yang utama Nah gitu Atau tim pendebat dan lain sebagainya Tapi nggak akan diam saja Nggak akan diam Terus berfungsi Terus berfungsi Fungsional Tidak bisa nyalon Karena 20% Kan mereka kan nggak nyampe 20% Katakan let's say demokrat sama PKS Sikap Abang apa Terhadap fenomena ini Kalau tiba-tiba Wah ini ada sebuah Saya katakan permufakatan jahat demokrasi Untuk Hanya pesta diantara mereka saja Saya memahaminya Ada tiga hal Oke Satu Feodalisme Oke Dua oligarki Iya Tiga transaksional Oke Ini pasti berurut ini Oke Nah kita ini nggak bisa lepas dari Feodal Oke Tunjukkan sama saya Partai mana yang nggak Feodal Oke Feodal semuanya Tergantung kepada ketua umum Oke Atau ketua pembina Nah di dalamnya itu Pasti oligarki Nggak mungkin Ngambil orang lain Kalau nggak orang dekat dia Ada yang tidak Feodal Persendi Persatuan Partai Seni dan Dagelan Itu ada di Yogyakarta Tapi akhirnya kan nggak hidup lah Nah yang ketiganya Pasti transaksional Oke Nah ini yang saya mau dobra Maka Tentang threshold Untuk 20% itu Saya setuju Rocky Gerung Antum juga Jadi kita fokus sekarang ini Torong MK juga Torong tahu diri Dalam pengertian fungsi ya Anda nanti ditanya oleh Di akhirat oleh Allah Kalau nggak Nggak di dunia ini Jadi masalah besar Ya itu kenapa Threshold 20% Itu kan menghalangi Demokrasi sesungguhnya Harusnya calon berapa aja boleh Terseleksi secara kapasitas tadi Bang Ini terkait 2024 Ya Jadi tadi kita sudah banyak Ngomong ya Tapi This is mungkin The last question Kita kan bagaimanapun Tidak mungkin diam Kalau kita Merasa Bertanggung jawab Terhadap kehidupan Kebangsaan ini Ya bener Apa yang abang Rasakan Dalam masa pemerintahan Sekarang ini Yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tentunya Dan apa konsep abang Kalau seandainya abang menemukan Wah banyak hal yang harus diperbaiki Termasuk juga Isu yang mengatakan Wah ini jangan-jangan mereka Pesta diantara mereka saja Oligarki itu Karena sudah merekrutkan Lawan tidak ada lagi Karena 7 parpol itu Sudah 82% Sehingga Presidential threshold Minimal 20% Itu tidak akan tercapai Oleh partai Oposisi Silahkan pak Ini Ini the last part of Interview ini Oke Terima kasih brother Refri Harun Yang dimuliakan Allah Amin Ada Beberapa hal Antara lain Berupa konsepsi Dan berupa Juga Hal-hal yang disebut Public opinion Maksud saya Public enemy Dalam konteks Konsep Problem bangsa kita ini Tidak konsisten Bahasa Islamnya Tidak istiqomah Oke Tidak teguh pendirian Oke Terhadap nilai-nilai Yang sudah Diakini Dan bahkan Dijadikan hukum Oke Nah Quran Menyatakan dengan jelas Surat Asaf Ayat 2 dan 3 Kabur makton Indallahi Antakulu Malataf alun Allah amat Sangat benci Kepada orang Yang mengatakan Tapi tidak mengerjakan Oke Nah dalam konteks Indonesia Omdo Dalam konteks Indonesia Ini bukan cuma omong Sudah jadi undang-undang Oke Apa? Pancasila Dan undang-undang Sepat 5 Oke Misalnya sila keempat Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusaratan Perwakilan Apa Anda berani bilang Ini sesuai dengan Pancasila Sistem politik yang sekarang Tidak bertentangan Dengan sila keempat itu Kok modelnya Demokrasi Yang kebablasan Yang tidak sesuai Dengan sila keempat Kita ini Rakyat ini dipimpin Oleh hikmah Ini hikmah ini Kalau mau bicara Aduh Banyak bisa Tapi saya mendalami Hikmah ini Kata hikmah itu Banyak sekali di Al-Quran Mengajarkan kita ini Dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusaratan Perwakilan Jadi Orang-orang yang punya Kapasitas Hikmahnya itu Itu yang harusnya Mewakili Yang punya hikmah Kebijaksanaan Iya Bukan orang sembarangan Karena punya duit Calon ini Calon itu Nyogok sana Nyogok sini Akhirnya itu Nah kemudian Allah mengingatkan lagi Di surat At-Tawbah Ayatnya 23 Bapak-bapak kamu Dan saudara-saudara kamu Jangan kamu pilih Jadi pemimpin Aulia disebut di Quran itu Iya Atau pembina Atau yang mengayomi kamu Jangan Jika ia mengutamakan Kekafiran atas keimanan Oke Artinya Ada jikanya Iya Jika Jadi Jadi kita tidak Nepotisme Nepotisme itu boleh Tapi berkualitas Berkualitas Tadi Osjubadilnya dipakai Iya Nah maka Kalau kamu pilih juga Kamu zulim Itu konstruk yang kedua Konstruk yang ketiga Surat Al-Ma'idah Ayat 51 Jangan kamu pilih Pemimpin Yahudi Nasrani Kalau kamu pilih juga Kamu sama bagian dengan mereka Nah dari tiga konstruk Quran ini Kita harusnya berpikir Secara serius Dan cocoklah Dengan silah keempat Jangan lagi menyimpang Kita ini udah menyimpang jauh Boleh adu argumentasi siapa Anda kan profesor juga Di bidang Apa Apa Keliru Saya memahami bahwa Sekarang ini menyimpang Dari undang-undang Nasrani 45 Dan Pancasila Khususnya Pancasila Dan undang-undang Nasrani 45 Jadi maksud abang Pemilihan presiden langsung Ini mau diapakan Ya Dalam pengertian itu Tidak bermaksud Juga menggurui Oke Ini kan sudah ada begini Ya Tapi pertanyaan seriusnya Bagaimana kita mengingkari Pancasila Oke Apa Jalan keluarnya Untuk supaya ini Tidak bertabrakan Dengan nilai-nilai tadi Kan kamu mungkin Terubah Pancasila Ya Maka jalan keluarnya Tentu dibikin lah Kembali kepada konsep Yang undang-undang Nasrani 45 Yang asli Ini orang juga Banyak keliru Kalau yang asli Nanti tidak ada batasan Kepemimpinan Ya Masa jabatan Tidak ada Itu tidak penting Dalam Islam Kalau dia betul Jujur Benar adil Kita disejahterakan Sesuai empat tugas Pokok presiden Dari undang-undang Nasrani 45 Ngapain kita ganti-ganti Itu bicara Dan menghemat Biaya luar biasa Karena setiap pemilu itu Ratusan triliun Bukan sedikit Untuk apa Uang sebanyak itu Nah Lebih baik Dalam pengertian itu Kembali ke Pancasila Kalau mau konsisten Dengan Pancasila Itu yang saya bilang Problem kita ini Tidak konsisten Maka Allah benci Nah kebencian Allah Terlihat dari seluruh Kebijakan Yang diambil oleh rejim Ini banyak menyimpang